Yang kami hormati, Bapak-Bapak para Bupati Oli Kota yang mau akili se Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati tentunya dan kami banggakan Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak PJ Segda, Bapak Edi Son Siagian, Bapak dan Ibu Toko Masyarakat, Torkopimda yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi di Kabupaten Kota yang ada di Papua Barat Daya, serta para audiens Tokso yang diselenggarakan oleh Tribun Network pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan perumahan maaf tentunya dari Bapak Wakil Menteri Damogri, Bapak John Wenty Wetipo, tadi sebagian yang disampaikan oleh Pak Fedi, beliau ada tugas lain menampingi Bapak Menteri, sehingga melugaskan kepada kami untuk mewakili beliau dalam perlaksanaan Tokso kali ini. Salam takzim dari Bapak John Wenty Wetipo kepada Bapak Ibu semua, serta Tokso yang berbagi ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Fedi, tentunya kita melihat juga tadi tayangan pengesahan atau persemian Provinsi Papua Barat Daya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di akhir tahun 2022 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu, bahwa tujuan dari pemekaran di tanah Papua dengan lahirnya empat daerah tanah baru termasuk Provinsi Papua Barat Daya, ditujukan setidaknya terdiri atas empat hal yang fundamental. Yang pertama adalah mempercepat pemberataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat secara masyarakat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah mengangkat harga dan masyarakat orang asli Papua sebagai masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini. Nah tentunya, bagaimana hal tersebut, bagaimana tercantum dalam Danda Nomor 2 tahun 2021, di pasal 76 ayat 4, bahwa pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perkenomian, dan sosial budaya. Nah oleh karena itu, Bapak Febi, Bapak Ibu semua, serta Tokso, mementum pemekaran ini merupakan upaya dan pemberataan pembangunan pasca disahkannya Revisi Undang-Undang 21, yang lalu telah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Nah fokus dari Revisi Orsus tersebut, yang juga melahirkan daerah otom baru, tentunya adalah diharapkan adanya perbaikan terhadap tata kuala pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kuala keuangan, terkait dengan dana Orsus dan lain-lain. Yang selama ini, berdasarkan hasil evaluasi berbagai pihak, Bapak Febi, belum optimal implementasinya kebanyakan masyarakat tersebut. Dan belum terlalu signifikan dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Oleh karena itu, Pak Febi, kita sama-sama berharap tentunya, semua elemen, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah provinsi, pemerintah keempatan kota yang ada di toko barat daya, unsur aparat keamanan, semua toko-toko masyarakat, kita harus berkolaborasi bersama, Pak Febi. Karena sekarang tentunya, sesuai apa yang disampaikan oleh para ahli pemerintahan, untuk menggapai dan menciptakan good governance, salah satu-sahat pendukungnya adalah hall of government. Artinya harus kolaborasi kebersamaan semua pihak, Pak Febi. Jadi saya rasa itu harapan kami dari pemerintah pusat tentunya, sehingga apa yang diceritakan dari Undang-Undang Pemekaran termasuk Pemerintah Pemerintah Daya ini, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!